Sudah siap dengan laporannya Jurnalis Kompas TV Doris Fardiri di Pontianak, Kalimantan Barat. Doris, jadi kapan sidang etik untuk Bripka Frenkie ini akan digelar? Ya, terima kasih yang di studio dan saudara. Untuk kelanjutan dari kodak kasus ini, berdasarkan buahancara kami tadi bersama Kabupaten Sumas Kolda, Kalimantan Barat, menyatakan bahwa seperti informasi yang kemarin, bahwa Bripka F saat ini masih ditempatkan di tempat khusus di Kolda, Kalimantan Barat. Dan untuk proses selanjutnya, masih menunggu dari pihak kepolisian. Proses selanjutnya, Bripka F juga akan disangsi, yaitu dari sisi sanksi pidana. Untuk kasus ini, Kabupaten Sumas Kolda, Kalimantan Barat juga menyatakan sampai sejauh ini Bripka F belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kasus ini diatakan Bripka F terancam dengan pasal 359, yaitu dengan kelalaian mengasibatkan nyawa orang lain hilang gitu, seperti itu. Dengan hukuman yaitu 5 tahun penjara. Kabupaten Sumas Kolda, Kalimantan Barat juga menyatakan, yaitu tentang perilaku di Bripka F selama bertugas. Bahwa selama bertugas, Bripka F menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran berat pada saat melaksanakan tugas. Dan juga, dari sisi surat izin penggunaan siata dari pelusuran yang dilakukan oleh polisi, surat tersebut masih dalam kondisi aktif. Baik, terima kasih. Doris Paride melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat.